Setiap tahunnya kebutuhan sapi di Kabupaten Tabalong mencapai 3.600 ekor, sedangkan saat ini ketersediaan sapi wilayah Tabalong hanya sekitar 700 ekor. Angka ini dinilai jauh berada di bawah kebutuhan Tabalong. Peternakan sapi pun dipandang memiliki peluang besar yang dapat dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan sapi di Tabalong. Beternak sapi dianggap menjadi salah satu kegiatan pertanian yang potensial dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sejauh ini upaya untuk memenuhi ketersediaan sapi telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tabalong melalui program Uksus Siwap, yakni upaya khusus sapi indukan wajib punting untuk percepatan peningkatan populasi sapi melalui inseminasi buatan. Pelaksana tugas Bupati Tabalong Haji Sonial Vianur mengatakan program Uksus Siwap menjadi salah satu upaya untuk mendukung kesejahteraan petani dan untuk memenuhi kebutuhan sapi. Melalui program ini pun, pemerintah berniat menjadikan peternakan sapi menjadi komoditi unggulan. Masih belum mencukupi, lebih dari 3.600 sapi per bulan, per tahun di Tabalong masih mengkaper hanya 700 ekor sapi. Jadi peluang yang 3.000 lebih itu masih diambil oleh daerah lain untuk menjual sapinya ke Tabalong. Ya tidak ada cara lain. Banyak-banyak peternak sapi yang dari Tabalong, entah itu di wilayah Jaru dan kecematan yang lain di Tabalong. Jangan begitu kita mencukupi kebutuhan sendiri di kebuatan kita. Tidak usah beli lagi ke daerah luar. Untuk menambah penghasilan tambahan bagi peternak sapi, petani pun disarankan untuk menghasilkan produk inovasi dari peternakan sapi seperti pembuatan bio-urin, pembuatan pupuk dan biogas. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.